setelah Pirli jadi tersangka bagaimana nasib KPK ke depan dan ini kan juga dirayakan apakah ada optimisme dari teman-teman di ex-KPK dengan ditersangkaikannya Pirli dan bagaimana nasib dari institusi KPK sendiri ya saya masih tetap beranggapan pemerintahan priori ini gak bisa diharap banyak karena dari awal kan tahun 2018 Agustus sampai September saya selesai di KPK itu kan kita sebenarnya tidak terima undang-undang itu karena yang keadaan sekarang ini sudah kita perkirakan yang kita lihat sekarang itu sudah kita perkirakan mas yang kita sebut ada 26 poin pelemahan itu ini memang kejadiannya akhirnya ilmu intelijen itu intelijen itu kan warning forecasting problem solving, warningnya apa ya kan, forecastingnya apa itu kita udah forecast akan menjadi seperti ini dia akan menjadi lama dia akan menjadi konflik of interest dia akan menjadi bulan-bulanan karena mereka sudah bagian dari pemerintah pada bagian lagi pemerintahnya gak touch down ke bawah gitu iya kan kalau pemerintahnya dia ngerti bahwa ini bagian dari pemerintah dia tinggal ngomong eh lo diam berisik banget loh kan begitu aja tinggal ngomong itu selesai kok itu iya kan jadi artinya kalau ditanya kembali lagi bagaimana ini setelah setelah ditentukan TSK ini kita gak berharap banyak mas kalau saya bilang tinggal nunggu presiden baru aja lah presiden yang mendorong keubahan terus kemudian kembalikan undang-undang KPK karena karena kalau belum dikembalikan boleh percaya karena memang kita udah gak bisa berharap apa-apa dalam pengawas internal ya kan pengawas internal itu sebenarnya seproaktif melihat terima kasih